Selamat pagi saudara, apa kabar anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita tentang sepasang suami istri yang tewas karena mobilnya ditabrak kereta api Kaligum dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Madisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Dependam Terpercaya. Baik saudara, kita awal informasi hari ini dengan teror tawan Vespa masih terus menghancam. Di pemalang peristiwa, penyerangan ribuan tawan Vespa menyerang seorang wanita dan akibatnya wanita meninggal dunia. Korban meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Suasana duka masih menyelimuti rumah korban meninggal. Tersengah tawan Vespa, yaitu Rahayu, warga desa Panjunan, Petarukan, Kabupaten Pemalang. Rahayu meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan akibat diserang tawan Vespa 200 meter dari rumahnya. Menurut anak korban, kejadian memilukan itu berawal dari Rahayu yang akan kembali ke rumah setelah bertanang ke saudaranya. Namun ketika melewati jalan setapang di sebuah pekarangan, lupa-lupa korban diserang tawan Vespa. Rahayu kembali ke rumah dengan kondisi masih sadar, kemudian langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Keadaan yang semakin memburuk membuat korban dirujuk ke rumah sakit siaga medika untuk penanganan lebih lanjut. Senin malam, Rahayu meninggal dunia setelah sempat dirawat di Intensive Care Unit Rumah Sakit. Kepada anaknya, korban sempat menggaluh sesak nafas dan kepanasan seluruh badan karena disengah tawan Vespa. Nah, antara jam 4 sore sampai 9 malam itu jarak Ibu masih ada, Pak. Tapi waktu kritisnya itu cepat banget, Pak. Terus apa yang dirasakan Ibu, tenang cerita badannya? Badannya kayak kebakar, Pak. Badannya kayak kebakar, terus badannya bentol-bentol semua, kayak kurang cairan gitu loh, Pak. Kayak dehidrasi gitu loh. Saya juga bingung penangannya gimana. Sarang tawan Vespa langsung dibakar oleh pihak desa, namun masih ada sarang yang berukuran kecil yang belum dimustaka. Semacam ya merah, tapi ada kuningnya. Ya, ya. Itu ya, kalau yang lihat-lihat di TV ya sama itu, tahun itu. Tahun Vespa berarti? Ya. Ini masih apa gimana? Ya, itu kan masih. Masih ada masalahnya, sarangnya yang kecil, yang besar udah dibakar ke malam. Ya, udah laporan sama pemadam atau? Kalau laporan pemadam itu belum, Pak. Ya, untuk sementara dilaporkan sama Pak Kados, jadi semalam di pakar sama Pak Kados, sekitar jam setengah tujuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Pemalang yang mengetahui hal ini langsung memberikan bantuan. Barga berharap dinas terkait tangkap dengan memberata seluruh sarang tawan yang ada di desa mereka.